Salah seorang mahasiswi Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri STS Jambi, berinisial SAS, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, diduga yang bersangkutan, nekat melompat dari lantai 12 gedung Mahligai Bank 9 Jambi, pada minggu malam, 14 Juli 2024. Menurut Kapolsek Telanaipura, AKPS Harefa, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu terjadi, bahwa korban berinisial SAS, usia 21 tahun, merupakan salah seorang mahasiswi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, di tempat kejadian perkara, TKP, di halaman belakang gedung Mahligai Bank Jambi. Korban merupakan warga Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, yang kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam, di Jambi, semester akhir. Selama ini dia browsing cara-cara bunuh diri, mencari, salah satunya mencari gedung-gedung tinggi, tempat yang tinggi, dan salah satunya gedung yang tinggi yang ada di Jambi ini adalah gedung Mahligai. Sendirian? Sendirian, betul, sendirian. Dan korban sendiri, mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang ada di Jambi. Itu juga, apa namanya? Semester terakhir. Pengunjung. Pengunjung, betul. Bagaimana? Pengunjung. Pengunjung, betul. Dugaan awalnya depresi atau bagaimana? Bagaimana? Dugaan awalnya depresi atau bagaimana? Untuk dugaan awal depresi. Permasalahan dengan kita sudah, apa namanya, interagasi keluarganya sendiri ya. Nah, kebetulan ini alamatnya di Mendalo. 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 Inisial korban Inisial korban SIS